Ambil sendiri ya, wah ini kelihatan enak ini ya, ada rimbang, ada ondeh mande, yang besar, tunyo, wow, wuuu, membiak tigo misalnya, wakil cincir, apaan ceritunya tuh? Assalamualaikum, desana sabernya, jumpa lagi dengan channel youtube Harlina Basri di kuliner Sumatera Barat. Ya kali ini kita menuju ke kota Padang Panjang, nah disini kita mengunjungi sebuah rumah makan yang unik dan beda dari yang lainnya. Nah apa keunikan dan apa perbedaannya, yuk simak terus videonya. Nah keunikan makan di rumah makan Pak Malin Padang Panjang ini, tidak ada pelayan yang melayani kita ya. Jadi kalau mau makan kita ambil sendiri, baik nasi maupun lauk pauk serta sayurannya. Ya ala prasmanan gitu ya, tapi yang lebih serunya, yang dihitung disini cuma lauk yang kita makan. Yang lainnya seperti nasi, sayuran, dan yang lainnya itu gratis alias free. Jadi bisa diambil sesuka hati, nah seru kan? Ini yang ditambah nasi bu, enggak puluh. Tambah nasi gratis? Ya gratis. Yang dihitung cuma apa sambal yang ngambil gitu ya. Sayur-sayuran, sambal buruk-buruk? Enggak ditambah. Enggak ditambah ya? Gula ini cuma enggak tuh kan ya? Enggak, enggak ditambah. Oh, hebat bulu. Nah nasinya ini bisa diambil sepuasnya dan boleh di refill. Atau tambah, bebas gitu. Nah kita ambil. Kita boleh tak menambah lagi tanpa di chart atau bayar ulang. Nah kita ambil dulu nasinya. Nah lauknya satu persatu, kita lihat dulu. Ini apa nih? Nunggu dulu ini. Ayam, balado sama ikan balado ya? Ayam dan ikan balado ya? Oh, ikan balado ya? Oh, ikan apa? Asam pada ikan padang. Wah, ini boleh nih? Satu? Wah, mantap. Nah itu kuah asam pada ikan rayu. Wah, ini. Oh, ini mandih. Sambalado cangkua. Ini khas daerah padang panjang ya? Sambalado cangkua ini kuah. Ada tomat, ada potongan daun bawang, terus ada ikan badak atau ikan teri, ada telur bulat. Tapi kita nggak ambil telur bulat, kita ambil sambaladonya aja. Kerupuk sama ikan asin. Balado. Wah, ini kita ambil ya. Tambah ikan asinnya itu. Nah, terus. Terus ini ada terong goreng. Terong yang digoreng. Nah, ini. Ah, ini. Sambalado tanak. Wah, ini hebat ini. Ada ini. Ini dulu. Sambalado tanak, ada pariunya, ada jaringnya, ada jengkol. Nah, itu sambalado tanak. Wow, mantap ya. Kita ambil. Terus ada gulai cubadak juga. Nah, ini gulai-gulai dan ini gratis ya. Dia yang dihitung cuma lauknya aja. Jadi kayak gulai cubadak, sambalado tanak, ataupun goreng terongnya ini gratis. Ini gulai masin. Kemudian ini ikan laut juga, ikan gembung ya. Yang digulai masin. Nah, ini ada ikan rayu. Terus kita mau buah, ini apa ini? Hati ya? Hati sama apa yang boleh-boleh kau? Buah jantung. Apa namanya? Buah pungguang namanya. Oh, buah pungguang. Nah, ini yang bulat. Ini ada hati dan buah pungguang namanya. Kita nggak pernah makan ya. Seperti apa rasanya. Apa rasanya? Kasih kuahnya di atas sedikit. Nah, unik gitu bentuknya. Nah, kemudian ini ada ayam bakar. Atau ayam... Ikan bakar juga ada. Terus ada ikan goreng. Mau ayam randang? Nah, ini ayam randang. Atau ikan bakar? Ayam bakar. Hah? Ayam bakar. Ah, ayam bakarnya ada juga ayam randang. Terus ada gula... Apa? Jangek. Nah, ada jangek. Kita bilang ke dua. Iya, iya, iya. Ini satu lagi tambah. Lauknya. Nah, aduh. Ya. Ambil sendiri ya. Kita ambil sendiri. Nah, ini trip pertama. Ya, kita taruh dulu. Wah, seru juga ya. Biasanya yang memilihkan kan karyawannya. Ini kita pilih sendiri jadi lebih bebas gitu. Mau lauk apa. Wah, onde mandi. Iya. Nah, yang tadi kita sudah ini. Saya mau sambal ladu tanaknya. Nah, sambal ladu tanak. Wah, ini kelihatan enak ini ya. Ada rimbang, ada jaring, ada ikan teri. Nah, ini lagi. Coba, tak? Coba, tak? Wah, mantap. Coba, tak? Kemudian... Apa ya? Oh, ini ada ikan lado mudo juga. Kemudian ada ayam lado mudo. Ah, jangik inilah. Kita mau jangik. Gula jangik. Wah, buahnya kental ya. Uh, seru. Terserah aja lah. Yang mana? Onde mandi. Yang besar. Karena ambil sendiri, boleh pilih sendiri ukurannya. Mau yang besar. Nah, kemudian dadar lah. Mau dadar. Nah, ini. Kita ambil dadar satu. Wow. Oh, apa lagi? Satu lagi. Ambil lado mudo-nya. Hmm. Mantap. Ya. Terus apa lagi ya? Sayurannya. Wah, sayur inilah. Tumis kol dan wortel. Ya. Ya. Lado merah? Ya. Sudah. Sudah. Ada berapa lauk tuh? Baga. Kok? Hmm. Apa lagi ya? Ada yang lado mudo? Kita ambil nih. Satu potong. Wah, seru. Jadi satu piring ini kita tiga lauk. Dan beserta kuahnya dan sambal ladonya. Kita sudah tahu tadi rumah makan ini unik ya. Karena ala prasmanan gitu. Kita boleh mengambil lauk sesukanya, nasi sesukanya, sayur sesukanya. Yang dihitung cuma lauknya saja. Kita tadi pilih ikan asam padeh, ikan laut, ikan gembung. Kemudian ini parui. Buah pinggang. Buah pinggang ya? Apa ini namanya? Kita juga nggak tahu. Buah punggung. Buah pinggang katanya tadi. Bagian dari jeruannya lah gitu ya. Nah, ini ayam bakar ya? Nah, kemudian satu piring lagi. Ini ada dadar. Terus ayam lado mudo ya? Nah, kemudian apa tuh? Tunjak. Tunjak. Buah pinggang ini. Buah punggung. Apa ya bahasa Indonesia itu? Jeruan lah ya? Kase ya? Dia itu sama digulai dengan hati gitu. Oh ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Kita coba dulu gimana rasanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Mirip hati? Mirip hati. Wah, jadi dia empuk ya. Dia tidak keras atau alot gitu. Lebih empuk. Jadi lebih mirip terasa daging hati ya. Tapi bentuknya itu kayak bulat-bulat gitu ya. Kayak otak ya? Enggak ya? Enggak. Nah, ini keras ya? Iya. Nah. Oh, lihat isinya. Apa ya namanya? Bahasa Indonesia-nya ini kita gak tahu. Karena baru sekali ini ketemu ya. Kita belum pernah makan itu. Nah, itu tambah ininya. Kerupuknya itu. Nah, kerupuknya balado dan ikan nasinya juga gratis gitu. Nah, kita makan dulu. Nah, itu. Wah. Terima kasih. Wah. Hmm. Makan lagi. Lalu? Baru kok ubi. Sama, apa? Sayurannya. Kita coba nasinya ya? Iya. Nasinya sama buah hatinya. Apa? Buah pinggangnya ini. Jeroannya ini. Di kok. Di ini aja. Uh. Karena dia tidak terlalu keras gitu. Bisa diambil gitu. Wah. Wah. Lama banah rasanya. Tapi saya mau coba ini ya. Gimana rasanya ini. Karena ini seperti bulat-bulat gitu ya. Ini bisa. Nah. Ini kita mau coba ya. Jeroannya ini. Wow. Ternyata enak. Dia mirip hati. Rasanya itu mirip daging hati. Hmm. Enak sekali. Saya pikir saya agak takut makannya. Tapi ternyata enak gitu. Namanya buah punggung. Nah, itu. Wah. Ini enak. Enak rasanya. Rasanya itu kame kalau dalam bahasa. Gampanya gurih gitu. Hmm. Wow. Kita coba lainnya. Iya. Kita coba asam padihnya dulu. Coba deh. Asam padih ikan lawik. Hmm. Nah, itu ikan padang. Atau ikan gembung. Hmm. Gila deh. Ikannya menek. Enak kan? Enak ya? Hmm. Ini ikannya. Rasanya bedas-pedas gurih ya? Hmm. Ambil kuat gurih ya? Ondeh mandeh. Ini enak. Kuah asam padihnya enak sekali ya? Wow dong. Kita ambil makan pakai nasi. Iya. Bumbunya pas. Wah, jalil. Hmm. Kaliu. Itu apa? Sambal adut tanah. Hmm. Wow. Ondeh mandah. Wow. Masa bel. Nah, ini sambal adut tanahnya tadi. Ada jari yang ada ikan teri atau ikan badak. Nah, jadi sama rimbang gitu. Wah, ini enak nih. Enak sekali. Nah, ini jari yang ya. Nah, sambal adut tanah namanya. Wow. Ini juga. Waduh. Adut tanah. Hmm. Kita rimbang pakai badan. Gurih gitu. Dia pedasnya pas. Gurih lagi. Apalagi pakai gengkolnya itu. Ondeh mandeh. Hmm. Mantap banget. Wah, enak. Lamat. Ya. Ditambah rimbang lagi ya. Nah, ini satu lagi kita ambil tadi. Sambal adut cangkua. Oh, gimana ya, Pak. Sambal adut cangkua khas. Padang Panjang. Jangan ketemu ya? Iya. Wah. Masakan rumahnya ini. Jangan ketemu masakan. Gimana rasanya? Hmm. Wow. Mantap ya? Ondeh mandeh. Ini memang. Waduh. Gak nyangkai ya. Kita sering lewat di sini, tapi ternyata rasa masakannya itu enak gitu. Waduh. Sekarang? Sekarang ayam bakarnya. Nah, ini ayam bakar. Tapi full bumbu ya? Full bumbu ya. Merah bumbunya gitu. Hmm. Bumbunya enak? Bumbu juga enak. Juga enak bumbunya ya. Gimana? Pedas-pedas manis atau gimana? Pedas-pedas manis gitu. Pedas-pedas gurih gitu? Iya. Waduh. Kita coba yang gak smoky ini ya. Iya, yang dibakar. Hmm. Kondeh mandeh. Bereset ke ini ya. Ke dalam ini. Wah, ini ikan bakarnya juga ada. Ikan nila bakar. Kita coba ya ayam bakarnya ini. Wow. Ini enak. Hmm. Jadi ada rasa-rasa asapnya itu ya. Atau smoky-nya itu. Rasa bakarannya sama bumbunya itu. Wah, ini bener enak. Sekarang? Ayam bakarnya sama nasinya itu. Rasi anyang enggak ya? Iya, kita ada anyang. Nah, sayurannya. Wah, itu anyang. Nah, ayam bakarnya sama nasi. Waduh mande. Wah. Mantap ya. Nah, sekarang ini piring kedua. Nah, di piring kedua ini kita ada tiga lauk juga. Yaitu ayam ladomudo. Kemudian dadar. Kemudian ininya. Oh, apa namanya ya? Jangik. Gula jangik. Nah, kita coba dulu. Tunggu dulu. Selain gula jangik, kita tadi minta gula coba da'ah ya. Sama sambal adotana. Dan dikasih cabai hijau. Nah, kita coba dulu. Kita coba ya? Oh, jangik. Nah, itu jangik ya. Dikat ya? Iya. Gimana rasanya? Mantap, mantap. Mantap gimana? Rasanya kuahnya enak atau gimana? Kuahnya enak dan jangiknya nggak terlalu keras. Lembut, empuk, mudah digigit gitu ya. Oh, endah-mendah. Kuahnya enak ya. Dia kalau masak jangik ini kuahnya juga menentukan gitu. Ternyata besar juga ukurannya. Cukup besar dan tebal. Ada berapa lapis? Ada berapa lapis itu? Dua. Dua ya? Yang disatukan gitu. Wah, itu. Wah, onde man. Wow. Lama rasanya. Ayam ladomudo-nya. Nah, kayaknya ayamnya direbus dulu ya. Wow. Ini mana? Lama juga. Sepertinya direbus dulu, kemudian digoreng aja ya. Terus dikasih balado. Lama bubunya kan sangat lama. Oh, ini direbus dengan bumbu ya kayaknya ayam ladonya itu ya. Jadi begitu empuk gitu dimakan gitu. Kemudian dikasih ladu hijaunya. Jadi bukan seperti iti'a ladomudo ya. Ya. Pakai nasi ayam ladu. Pakai nasi, ayamnya. Pakai nasi, ayamnya. Wow. Sambahnya besar ya. Besar juga ukuran ayamnya. Jadi bukan yang kecil itu. Wah, itu. Sambah ladunya. Sambah ladunya kayaknya pedas tadi tuh. Sepertinya. Sambah ladunya. Gimana pedas? Hmm. Pas. Pas pedasnya ya. Kalau pedas, mantap. Iya. Wah, itu dagingnya. Sambah ladunya. Sambah lobak. Sayurannya itu tumis lobak atau kol tadi sama ini. Sambah ladunya. Ondeh, mandeh. Kita coba dulu dadarnya. Wow, gak besar ya. Dadarnya cukup besar ya. Wow. Dadar minang itu ya terlihat bawangnya gak pelit gitu. Iya. Jadi dia gurih gitu loh. Kita telur aja ya banyak campur lainnya. Sama ininya. Sambah ladu. Sama kuah. Wow. Lama rasanya. Kita jarang-jarang ketemu rumah makan yang prasmanan. Yang nurah. Yang lama. Cuman ketemu dua ya. Di padang satu. Iya. Di kan tiap dan disini. Disini satu ya. Di padang panjang gitu. Manis-manis pedas rasanya. Ondeh, mandeh. Nah ini dadarnya. Dadarnya juga enak ya. Dadarnya juga juara. Dan besar. Lebar. Kalau membiak tiga misalnya. Ini gak tahu dong. Apa ada ceritanya tuh. Mesti jujur ya. Ya untuk harganya satu porsi nasi plus lauk dan yang lainnya itu satu porsinya Rp17.000. Dan kalau mau nambah lauknya saja harganya satu potong itu cuma Rp10.000. Untuk telur cuma Rp5.000. Wow murah ya. Dan nasi sayuran dan yang lain-lainnya itu boleh ambil sepuasnya dan tidak dibayar. Ya sekian dulu ya kuliner kita kali ini dari rumah makan Prasmanan Pak Malin di daerah Padang Panjang atau Jalan Raya Bukit Tinggi Padang Panjang Sumatera Barat. Ya sekali lagi ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Youtube Harina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.